Sementara itu pemirsa di tengah suasana prihatin pasca kebakaran puluhan rumah di Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat berlangsung hajatan ngundu manto. Nah hajatan tetap dilangsungkan secara sederhana lantaran tamu undangan dari luar kota terlancur datang. Senyum mengembang tetap diperlihatkan pasangan Beri Gunawan dan Sulfianti saat menerima ucapan selamat dari para tamu. Beri dan Sulfianti baru saja mengikat janji suci pernikahan hari Jumat lalu. Awalnya mereka berdua hendak membatalkan acara resepsi pernikahan karena merasa tidak enak dan prihatin dengan kondisi tetangga mereka yang terkena musibah kebakaran. Namun banyak kerabat dari luar kota yang sudah datang ke Jakarta membuat Beri dan Sulfianti tetap menggelar hajatan pernikahan. Acara ngundu manto akhirnya bisa terlaksana setelah mendapat izin dari pengurus RT. Ya rumah Beri memang tidak tersentuh api, akan tetapi hanya berjarak beberapa meter terlihat rumah-rumah yang hanya bersisa puing-puing. Sepanjang acara Beri dan Sulfianti hanya mengenakan busana badan. Tidak ada pelaminan. Tidak ada pula hidangan istimewa layaknya resepsi pernikahan pada umumnya. Tenda biru membentang di luar halaman rumah dengan beberapa kursi untuk para tamu. Janur kuning tanpa nama menempel di tenda sebagai penanda adanya hajatan. Dari Jakarta Dewi Lemba Muharlin Ahmas, INews melaporkan.